Gimana ngebaginya, Nek? Ya, ya udah putar-putar, Nek. Ya, putar-putar, putar-putar, gini tuh. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ia berjualan demi sang anak. Ketika hujan, ketika panas menyengat, dan ketika peluh membasahi tubuhnya. Ya, dia adalah Nenek Baria. Nenek yang tidak pernah berhenti untuk berjualan, karena ia tahu anaknya menunggu di rumah. Perjuangan Nenek tidak akan pernah tergantikan, walaupun dengan sembongkah berlian sekalipun. Keikhlasan Nenek menghadapi cobaan hidup, tercermin di setiap kerut wajah Nenek. Nenek kejujuranmu, kesabaranmu, menjadi tongkat semangatmu untuk hidup. Dan Nenek tidak pernah sekalipun mengeluh, karena Nenek pantang ngemis. Akhirnya, kami tim pantang ngemis meminta izin untuk bisa pergi ke rumah Nenek Baria. Alhamdulillah, Nenek Baria setuju, dan pergilah kami menuju rumah Nenek Baria. Dengan jalan yang setapak, sedikit jauh dari tempat jualannya menuju rumahnya, dan hari ini cuaca sudah mulai gelap. Kami berjalan bersama-sama menuju ke sebuah rumah yang sangat sederhana. Di sana ia tinggal bersama satu orang anaknya. Dan akhirnya, sampailah kami semua di rumah Nenek Baria. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini rumah Nenek. Tinggal sama siapa Nenek di sini? Siapa namanya? Sugi ya? Boleh dipanggilin Sugi? Boleh. Bertemulah kami dengan salah satu anaknya tadi bernama Mas Sugi. Perlu sahabat yang kutahui, Mas Sugi ini anak yang berbeda dengan anak yang lain. Dia spesial. Sehingga ketika kita berbicara sama Mas Sugi, itu perlu energi ekstra agar dapat Mas Sugi mengerti apa yang kita katakan. Tadi Nenek sempat menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada Mas Sugi. Ya seperti itulah tanggapannya sahabat-sahabat. Nenek, Alhamdulillah Mas hari ini dapat rezeki ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kalau Mas Sugi kerjanya apa? Kerjaan sate untuk norak. Berapa penghasilannya biasanya Mas? 20 ribu, 25 ribu? Iya. Denek, berapa penghasilannya sehari jualan lupis? Ya, takatkan 30 ribu. Sisanya ke sisanya dimakan. Ini ngontrak apa rumah sakit? Kira-kira tadi rezekinya 2 juta rupiah. Buat apa? Ya, makasih dia. Alhamdulillah. Buat apa uangnya? Apa yang? Hmm? Bagaimana utang? Bagaimana punya utang? Isyaa. Berapa utang? Hah? Bagaimana utang? Bagaimana utang? Anaknya harus utang. Masa aja ya? Injam gitu. Utang nenek 2 juta. 2 juta itu buat minyemin anak nenek. Jadi nenek ngutang sama orang buat anak nenek 2 juta. Iya, buat anaknya. Kenapa dikasih, Nek? Bukan kasihan. Nyamannya anak. Hari ini sudah beli beras belum? Sudah. Berapa liter beli beras? Terakhir, seliter. Seliter, seliter untuk berapa hari? Ini seliter sehari. Setahun sehari berdua? Iya. Karena dia ada 2 hari, jadi sekalian seliter. Ini kita punya hadiah nih buat nenek, buat masnya. Mudah-mudahan hadiah ini berverfaat. Amin. Dan luar biasa senangnya Tadi ketika Tim membawakan Gula, kopi, telur Dan satu karung beras Nenek yang hari itu Sudah beli beras satu liter Untuk satu hari Tapi kadang mereka tidak bisa beli beras Luar biasa senangnya Hari ini punya beras Dengan kualitas yang bagus Yang bisa menopang hidupnya Untuk 4 minggu ke depan Kita punya hadiah nih buat nenek Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat Dan bisa menambah penghasilan nenek Alhamdulillah Nenek senang sekali Tadi ketika Tim membawakan Satu buah etalase Beserta isinya Isinya mungkin keperluan sehari-hari Yang bisa nenek jual Yang sedikit banyak bisa merubah kehidupan Nenek dan penghasilan nenek Dan satu buah Penyimpan air panas Dan satu buah blender Sekali lagi sahabat sangguh Ini kail buat nenek Yang mudah-mudahan Bisa memperbaiki Perekonomian nenek sekeluarga Harapan nenek apa sih buat Mas Sugi? Biar sehat Terus? Pandang umur Amin Mas Sugi Mas Sugi harapannya apa buat ibu? Nah, itulah Budak dan ibu saya sehat Amin Terus apa lagi? Pandang umur Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Ini ada rezeki Buat tambahan modal Bisa buat sedikit melunasi hutang nenek Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat Terima kasih semua ya Dan luar biasa senangnya Tadi Ketika rezeki datang sama nenek Mungkin Ini tidak banyak Tapi mungkin Ini bisa sedikit Membantu nenek Untuk menambah modal Untuk biaya rumah sakit Atau untuk apapun Yang bisa sedikit meringankan beban nenek Mudah-mudahan berkah-barukah bermanfaat Dan semua yang nenek dapat hari ini Uangnya, barangnya Gak ada potongan pajak apapun Makasih Jadi bersih Nanti kalau ada yang ngaku-ngaku Dari tim GTV Atau pantang ngemis Buat ngambil uangnya nenek Itu gak ada Jadi hati-hati Ya Makasih Makasih Ya Makasih Terima kasih Mereka Mereka tidak bisa memilih Terlahir serba kekurangan Dan hidup Adalah tentang kecintaan Kepada keluarga Beberapa orang bertahan Dalam keterbatasan Beberapa orang yang lain Berjuang untuk sekedar hidup Dengan ikhlas Dengan sabar Tanpa mengeluh Pantang ngemis Saya Zialata Sampai jumpa Mudah-mudahan bermanfaat Ya Salam buat anak-anak semua Gak ada apa-apa deh Amin Amin Seneng gak? Seneng apa bingung? Enggak Gak bingung Seneng Alhamdulillah Mudah-mudahan berkah Ya Aku pamit dulu nih Mas pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.